Untuk latihan Leng-Lengkel, Anda akan merasakannya di hamstring Anda, yaitu paka bagian belakang. Dan juga tergantung dari variasinya, apakah toes up atau toes down, Anda mungkin juga akan merasakannya di betis Anda. Untuk latihan Leng-Lengkel, pertama pastikan bantalan yang telah tersedia berada di engkel Anda, bukan di betis atau di tumit Anda. Kemudian, Anda akan berbaring telungkup di atas mesin tersebut. Dan yang akan Anda lakukan adalah mengangkat bantalan tersebut hingga besi yang menempel pada bantalan tersebut menyentuh paha Anda seperti ini. Pastikan pada saat di atas, besi Anda menempel pada paha bagian belakang Anda, dan lutut Anda menutup sepenuhnya seperti ini. Dan di posisi bawah, pastikan kaki Anda diluruskan sepenuhnya, namun kepingan beban Anda tidak menempel pada kepingan beban yang lain. Kesalahan yang umum ketika melakukan Leng-Lengkel pada dasarnya hanya satu, yaitu gerakan yang tidak penuh. Jadi, besi tidak menyentuh paha bagian belakang pada saat di atas, seperti ini, atau pada saat di bawah, kepingan beban Anda menempel dengan kepingan beban sisanya. Ini berarti Anda beristirahat di posisi bawah, dan juga Anda tidak meluruskan kaki Anda sepenuhnya di posisi bawah, seperti ini. Beberapa variasi dari Leng-Lengkel, ini adalah fit-in, ini adalah fit-out, kemudian ini adalah toes-down, ini adalah toes-up. Jadi, jika kedua yang digabung, ini adalah toes-down fit-in, toes-down fit-out, toes-up fit-in, toes-up fit-out.